Nuansa kental sepak bola Indonesia bakal mewarnai kompetisi seri A musim depan. KOMO 1907 jadi salah satu tim yang dipastikan tampil di kastat ratas. Performa hebat squad Lariani berkat andil besar pemilik asal Indonesia yakni Hartono Bersaudara. Selain itu, Venezia yang diperkuat oleh J.I.J. juga berpotensi untuk tampil di seri A. Kelab berjuluk Leoni Alati ini akan melewati babak playoff terlebih dahulu untuk mendapatkan tiket promosi. Cetak Goal coba merangkum betapa kentalnya nuansa Indonesia di seri A musim depan sebagai berikut. Bangkitnya klub legendaris KOMO KOMO 1907 adalah klub yang sempat mencicipi kompetisi seri A pada tahun 2003. Sayangnya mereka harus menjalani nasib buruk dengan terdegradasi ke kasta kedua. Bahkan squad Lariani harus merasakan kasta ketiga seri C pada tahun 2016. Sebenarnya mereka saat itu berhasil tampil cukup baik dengan bertengger di posisi ketujuh. Namun di musim berikutnya, KOMO mengalami banyak masalah. Saat itu pemilik klub yakni Aku Sapuni gagal mengatasi masalah finansial yang terjadi di dalam tim. Hingga akhirnya Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC menyatakan kebangkrutan kepada KOMO. Squad Lariani gagal mendaftarkan para pemainnya dan harus turun kasta ke seri D. Angin segar mulai didapatkan oleh pasukan biru putih setelah diakuisisi oleh Sain Entertainment. Perusahaan tersebut merupakan anak dari jarum grup yang dimiliki oleh orang Indonesia. Hartono Bersaudara selaku pemilik berhasil membawa kebangkitan dengan performa yang pelan-pelan menanjat. Puncak keberhasilan mereka terjadi pada musim 2023-2024. Squad asuhan Osean Roberts berhasil finish di posisi runner-up seri B sekaligus memastikan tiket promosi. KOMO sukses kembali ke kasta tertinggi sejak 20 tahun terakhir. Keberhasilan ini tentunya merupakan andil besar dari Hartono Bersaudara. Mereka saat ini fokus dengan pembinaan pemain muda agar bisa diorbitkan ke tim utama. Langkah lainnya dengan menggandeng nama besar di staff kepelatihan seperti Cesc Fabregas. Venezia yang berpeluang promosi ke seri A Venezia merupakan salah satu klub legendaris yang ada di kompetisi Italia. Klub yang didirikan tahun 1907 ini merupakan pengoleksi satu trofi Coppa Italia. Namun, skuad Leoni Alati mengalami penurunan performa dalam 30 tahun terakhir. Venezia bahkan sempat berkompetisi pada Liga Amatir atau Kasta kelima pada tahun 2005. Kebangkitan Venezia baru terjadi di tahun 2015. Saat itu mereka mulai mendaki kompetisi. Puncaknya terjadi saat Venezia berhasil promosi pada musim 2020-2021. Mereka meraih tiket naik ke Kasta teratas setelah menang di babak playoff promosi kontra Citadella. Usai promosi, Venezia membuat geberakan yang disorot oleh semua publik sepak bola. Skuad dari Leoni Alati saat itu merilis jersi yang dinilai keren dan berbeda dari yang lainnya. Sayangnya, sorotan Venezia hanya sekedar keindahan seragam tempur mereka saja. Pasukan hitam-hitam harus rela kembali terdegradasi ke seri B setelah finish di peringkat terbawah. Musim lalu, Venezia sebenarnya punya peluang untuk promosi. Namun, mereka harus gagal di babak pertama lewat jalur playoff usai dikalahkan oleh Cagliari. Kebangkitan Venezia baru terjadi pada kompetisi musim ini. Skuad tasuhan Paolo Fanoli berhasil mendatangkan beberapa pemain yang punya kontribusi besar. Salah satunya dengan mendatangkan pemain asal Indonesia, J.I. Zes. Pemain keturunan Belanda ini membawa Venezia konsisten berada di papan atas seri B. Sayangnya, di detik terakhir mereka gagal promosi langsung setelah hanya finish di peringkat ketiga. Pasukan Lagunari harus melewati babak playoff promosi. Venezia saat ini langsung lolos ke babak semifinal dan akan menunggu pemenang antara Palermo kontra Sampdoria. Nantinya, pemenang di babak final akan mendapatkan tiket terakhir promosi ke seri A. Cocok dengan skema permainan seri A Seandainya berhasil memastikan tiket ke lolosan tentunya seri A bakal kental dengan darah Indonesia. Para pemain tanah air dinilai akan cocok untuk bermain di kompetisi Italia. Hal itu sudah dibuktikan dengan bersinarnya beberapa pemain-pemain keturunan. Mulai dari Raja Nainggolan, Emil Audero hingga Tijani Raiders yang saat ini membela AC Milan. Selain itu, secara permainan sepak bola Indonesia dan seri A juga menjalankan skema yang sama. Tim-tim di negeri pizza banyak yang menggunakan skema 3-back pertahanan. Sebut saja ada Juventus, Lazio, Inter Milan, Genoa, Sassuolo, Torino hingga Atalanta. Tim-tim yang disebutkan tadi bahkan berhasil menerapkan taktiknya untuk mendominasi Eropa. Salah satu contohnya adalah Atalanta yang berprestasi dengan taktik 3-back. Kelab asuhan Gian Piero Gasperini ini sukses menembus babak final Eropa League. Tentunya taktik ini akan cocok dengan para pemain timnas Indonesia. Seperti diketahui, pelatih Sintayong juga menjalankan taktik yang mengandalkan 3 pemain bertahan. Jay Idzes menjadi salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di seri A musim depan. Pemain 23 tahun ini banyak diperkirakan akan bermain di kompetisi tertinggi melihat dari penampilan hebatnya. Padahal Jay saat itu merupakan pemain yang kurang disorot di kompetisi Eredivisi. Keberhasilan Jay mungkin akan mendorong para tim seri A untuk mendatangkan pemain ketulunan. Nama-nama yang pantas mengikuti jejak Jay Idzes adalah Calvin Verdong atau juga Ragnar Orat Mangun. Semakin banyaknya pemain Indonesia yang dilirik. Dengan cocoknya skema permainan, para pemain Indonesia berpeluang besar untuk mencicipi seri A. Saat ini Tom Haye diketahui sedang diincar oleh Komo 1907. Rumor ini semakin mencuat setelah sang pemain baru saja mengucapkan salam perpisahan usai melakoni laga terakhir. Tom Haye sendiri memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Pemain 29 tahun ini ingin mencari tantangan baru di kompetisi Liga Italia. Komo diketahui sudah melakukan pendekatan untuk mengamankan jasa sang pemain. Keseriusan Komo sebenarnya sudah terlihat sejak bursa transfer musim dingin yang lalu. Saat itu, skuad Lariani sempat menawar Haye dengan mahar 700 ribu euro. Namun saat itu, Hirenven menolak karena diminta dana sekitar 3 juta euro. Selain Haye, ada Jay Idzes yang diketahui sedang diincar oleh Inter Milan. Seandainya gagal promosi, maka skuad Labeneyamata bisa menjadi salah satu opsi untuk Bang Jai. Apalagi, Jay Idzes sangat ingin mewujudkan impiannya untuk bermain di seri A. Pemain kelahiran Mierlo ini ingin mengeluarkan potensinya karena masih berusia 23 tahun. Ngerinya Persaingan Pemain Indonesia di Seri A Kehadiran Tom Haye dan Jay Idzes di Seri A bakal menjadi berkah bagi Indonesia. Keduanya nanti akan menyajikan persaingan di antara bakat terbaik yang dimiliki oleh Tanah Air. Potensi pertemuan keduanya juga sangat besar kalau dilihat dari posisi keduanya. Jay merupakan seorang pemain yang berposisi sebagai back tengah. Sementara Tom Haye adalah pemain yang mampu bermain di berbagai posisi di lini tengah. Salah satu posisi kegemaran Haye yakni sebagai gelandang serang. Apabila mereka berdua bertemu sebagai lawan, keduanya tentu akan beradu di lapangan hijau. Selain keduanya ada Emil Audero yang saat ini bermain untuk Inter Milan. Emil saat ini bersatus sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim mendatang. Namun dirinya masih punya kesempatan untuk dipermanenkan oleh skuad Nerazzurri. Sebab Jan Sommer yang diplot sebagai penjaga gawang utama sering mengalami masalah cedera. Di musim ini Emil sudah bermain di starting line up sebanyak 5 kali. Dirinya bahkan berhasil mencatatkan 2 clean sheet saat menggantikan posisi Sommer. Dengan statistik yang cukup baik, dia diprediksi akan menjadi salah satu andalan di musim depan. Seandainya gak dipermanenkan, Emil bisa memutuskan untuk mencari klub yang baru. Sejauh ini beberapa klub seri A disebut tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain. Itulah ulasan kentalnya nuansa Indonesia di seri A musim depan. Bagaimana pendapatmu? Penampilan siapakah yang paling kamu tunggu di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.